Intro Sahabat Sehat, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Kesehatan melaksanakan Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penyebaran Novel Coronavirus Senin 27 Januari 2020 bertempat di Ruang Huyula, Setda Provinsi Gorontalo. Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Dr. Darda Daraba. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan. Sekda Darda menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengantisipasi penyebaran novel coronavirus. Menurut Darda, ini adalah respon pemerintah bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah hadir dalam rangka menghadapi isu maraknya virus corona yang melanda negara tertentu yang tentunya dikhawatirkan nanti masuk di Indonesia terutama di Provinsi Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo, kata Sekda Darda, menekankan tiga hal yaitu memberikan respon kemudian mendiskusikan solusinya yaitu bagaimana pencegahannya dan pengobatan seandainya itu ada yang terdeteksi dan yang terakhir kesepakatan nada rencana aksinya. Baik terima kasih tadi kita sudah rapat koordinasi atas perintah Pak Gubernur yang responsif sekali langsung beliau memerintahkan karena beliau minta maaf lagi di luar daerah beliau memerintahkan segera rapat koordinasi dan hari ini kita sudah laksakan rapat koordinasi semua ini full, hadir semua kepala dinas kesehatan baik dari provinsi maupun kabupaten kota hadir semua kepala rumah sakit yang ada di provinsi maupun kabupaten kota kemudian kita undang dari puskesmas yang terletak di titik-titik masuk dan dari KKP tadi lengkap semua Alhamdulillah kita berkumpul rapat koordinasi apa artinya bahwa ini respon pemerintah bahwa pemerintah provinsi Gorontalo sudah hadir hadir dalam rangka isu-isu maraknya virus corona yang melanda negara tertentu yang tentunya dikhawatirkan nanti masuk di Indonesia terutama nanti masuk di provinsi Gorontalo jadi langkah ini adalah langkah antisipasi Bapak Gubernur supaya penanggung jawab pemerintah di provinsi Gorontalo jadi dilaksanakan rapat koordinasi pada hari ini tadi kita sepakat bahwa bersama-sama ada tiga hal yang kita bercarakan yang pertama kita ingin melihat respon maupun tanggapan dari seluruh stakeholders yang ada setelah kita mendapat ada responnya beberapa kemudian kita mendiskusikan apa solusinya solusi ada dua apa solusi pencegahannya dan kedua solusi pengobatan seandainya itu ada yang terdeteksi yang ketiga yang terakhir itu bahwa kesepakatan ada rencana aksinya siapa belum buat apa sudah tadi kita bicarakan juga untuk benar-benar memastikan bahwa pemerintah provinsi Gorontalo itu hadir dalam rangka apa namanya menangani atau menanggapi terhadap isu virus corona ini PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi atas kesiapan kantor kesehatan pelabuhan KKP Gorontalo atas kesiap siagaannya dalam menjaga pintu masuk yang ada di provinsi Gorontalo selain itu Miss Randa menegaskan kembali kesiap siagaan tenaga kesehatan yang ada di provinsi Gorontalo menghadapi penyebaran novel coronavirus bahkan Dinas Kesehatan Provinsi telah membuka pos kesehatan 1x24 jam pemerintah provinsi Gorontalo kata Miss Randa menghimbau masyarakat tetap tenang dan beraktifitas sebagaimana biasanya serta meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dan upaya-upaya pencegahan teman-teman di KKP itu pada dasarnya siap apapun yang dilakukan itu sudah sesuai SOP mengenai peralatan di bandara kemudian di perbatasan itu sudah ada di bandara kita sudah ada skener kemudian di penyebrangan kita sudah ada infraret yang harus dijalankan dan semua siap pada dasarnya tenaga kesehatan ataupun kita sektor kesehatan di provinsi Gorontalo sudah siap untuk kewaspadaan dini terhadap virus corona ini bahkan kami di provinsi Gorontalo di Dinas Kesehatan sudah ada posko 1x24 jam ketika ada masyarakat yang menginformasikan atau menanyakan tentang virus corona ini intinya mari kita tingkatkan pola hidup bersih dan sehat kemudian masyarakat tidak usah panik pada dasarnya sektor kesehatan terutama medis dan para medis siap untuk melaksanakan tugas dan insya Allah virus ini tidak akan datang ke Gorontalo karena ini doa kita semua insya Allah tidak akan ada tetapi perlu kewaspadaan dini dan antisipasi terkait dengan virus corona ini rapat koordinasi ini dihadiri stakeholder terkait diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah seprovinsi Gorontalo puskesmas yang ada di perbatasan, kantor kesehatan pelabuhan, bidok kespolda, kesdin kepala klinik angkatan laut dan angkatan udara, organisasi profesi kesehatan berupa IDI, PAPDI dan PPNI, dan dokter spesialis paru Muhammad Supri Anturkek saluran buat selanjutnya di nominalen ke